selamat menikmati selamat menikmati ini adalah kantong plastik ukuran 1 kg dan langsung kita isi tempe mentah seperti ini tempe harga 2000 saya masukkan semua jadi buat teman teman yang selalu menyimak channel saya setiap saya mancing ikan nilem pasti saya menggunakan teknik pengumpul ikan jadi ini adalah jawaban dari teman teman yang kok saya pakai umpan racikannya bang de goblin kok hasilnya enggak sebanyak yang abang dapet ya nah karena tidak menggunakan pengumpul ikan mungkin teman teman ya nah caranya seperti ini saya kasih batu guys seperti ini buat pemberatnya ya tempe mentah dan batu guys tanpa dicampur apapun lagi ya jadi caranya seperti ini saya mau kasih tau detailnya guys ya ini guys batunya seperti ini guys saya kasih batu dua guys karena kondisi arus memang agak tenang cuman biar kelihatan lebih lebih besar ya karena kalau pengumpul ikan kelihatannya kecil itu di bawah mungkin responnya kurang begitu bagus ya sama ikan nah ini saya rasa tempenya masih kurang guys saya tambahkan lagi sedikit ya guys ya tempenya ya nah ini guys seperti ini ya tapi kita tambahkan dulu guys tempenya guys sedikit saja ya jadi tempe 2000 dan juga kita tambahkan nih segini saja guys saya rasa sudah cukup ya langsung kita jadikan satu diremet-remet seperti ini guys ya dihancurkan seperti ini guys tapi jangan terlalu hancur-hancur parah biasa saja seperti ini ya menggunakan manual tangan saja guys terus kita ikat guys langsung kita ikat seperti ini ya kita ikat bebas guys cara ngikutnya yang penting tidak tidak lepas atau tidak bolong ya oh ini ribut sekali guys ya bentar guys saya nah seperti ini sudah guys nah ini hasilnya seperti ini ya tapi ini masih belum jadi guys langsung kita ikat ini saya menggunakan benang guys benang yang paling bagus adalah benang benang senar pancing guys karena senar pancing dan yang ukuran besar ya mungkin seperti ukuran 0,25 lah paling bagus yang penting besar guys kalau menggunakan senar layangan biasanya sering mudah putus guys jadi cukup rawan ya kalau sudah putus di bawah malah susah guys gak tahu lagi tempatnya dimana ya pengumpul ikannya oke ini saya ikat seperti ini guys terus kita nah ini saya rasa sudah cukup waktunya sekarang ke tahap pelubangan guys ya dan cara melubanginya saya menggunakan paku guys ini guys paku seperti ini ya paku yang ukuran kecil guys karena apa kalau menggunakan sembarang melubangi asal-asalan guys bisa pecah nanti ya plastiknya di bawah guys jadi harus benar-benar yang tajam guys ya bebas lah paku jarum atau apalah guys ya nah ini lubanginya seperti ini guys merata ya kita lubangi seperti ini guys secara merata ya atas bawah samping kanan kiri guys ya seperti ini guys ini fungsinya buat mengumpulkan ikan guys ya jadi buat teman-teman kok pakai kayak gini fungsinya apa ya ini buat fungsi buat mengumpulkan ikan jadi nanti kita tentukan titik supportnya disebelah mana terus kita lempar guys setelah dilempar jangan pernah meninggalkan pengumpul ikan guys ketika mancing harus tepat di titiknya ini ya nah ini hasilnya sudah jadi guys langsung kita lemparkan saja ya ke titik supportnya oke kita lanjut nah ini adalah pelemparan guys kita lemparkan ke titik supportnya untuk umpan kalian bisa cek di channel saya di youtube the goblin ya untuk umpannya oke ini kita sudah tentukan titik supportnya kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit baru kita langsung gas mancing guys push guys puk 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 pabon guys broat guys pb double guys dapat double guys ya uruh tamig atap guys jos ini lempannya guys putih per schöne ruc kom ah ber hai 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 lebih lama di luar biasa Hai mshtrek lagi Gaspi mantap Gaspi strep wufufufu Hai yes josh ya top Strik lagi Pupu nyantol guys Nyantol guys Uh Nantol guys Berarti kurangkin Nih berarti Malah berarti Kau larang Kau bak ban mulai ke yato Kau sepon soalnya yang alang Yang lainnya orang Dibuan 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 Bungkir Dibuan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati